Pementauan kesehatan hewan kurban ini dilakukan di sejumlah lokasi yang dicurigai menjual hewan kurban dengan penyakit tertentu. Namun sampai pemeriksaan berakhir, petugas tidak menemukan hewan kurban yang dicurigai sejumlah warga. Sebelumnya beredar isu hewan kurban yang dijual sejumlah warga dicurigai menderita penyakit antraks dan zonosis. Hamid 6 hingga H plus 3 idul adha mendatang, petugas akan melakukan inspeksi ke lapangan secara intens. Hal ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang akan dikonsumsi warga aman dari berbagai penyakit. Tim pemantau kesehatan hewan kurban yang juga Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram Haji Mutawali mengaku sampai saat ini hewan kurban yang beredar di Kota Mataram aman dari penyakit berbahaya. Sejauh ini petugas hanya menemukan penyakit hewan yang tergolong ringan seperti flu, batuk, dan penyakit kulit. Namun menurut Mutawali, jenis penyakit demikian dapat diobati dan bisa pulih dalam waktu dekat. NTB ini sudah bebas di antrak ya, tidak ada di sini. Yang umum kita temukan yang biasa tadi ini di sini ada dua ekor mata merah. Kemudian di beberapa tempat teman-teman menemukan ada penyakit koreng, penyakit kulit. Hanya itu, dan itu selama masih ringan bisa diobati oleh teman-teman, diizinkan untuk dikonsumsi. Menurut rencana, petugas akan melakukan pemantauan intensif di 240 titik penjualan dan juga pemotongan hewan kurban.